Oke, video kali ini gue mau ngajarin kalian secara memulai gym Jadi ada 4 langkah yang perlu kalian perhatikan Atau 4 hal Pertama, ada latihan Kedua ada dari nutrisi Ketiga adalah dari recovery atau pemulihan Keempat ada dari genetik Untuk genetik kita gak bisa berbuat apa-apa Jadi disini gue cuma mau ngajarin 1, 2, dan 3 Oke, aspek pertama adalah latihan Sebenernya aspek dari segi latihan sangat luas Ada intensitas, volume, seleksi gerakan, periodization, dan lain-lain Tapi kalau misalnya kalian masih pemula Kalian cuma perlu fokus sama 2 hal Gak perlu pusingin variable-variable lain dulu Hal pertama adalah pilih main lift untuk masing-masing gerakan di bawah berikut Vertical press Jadi dorong yang ke arah ke atas Jadi bisa menggunakan barbell overhead press atau dumbbell overhead press Sebagai macam, pokoknya semua gerakan yang dorong yang ke atas Terus lawannya, vertical pull Crumble yang menggunakan pronated pull up Jadi pronated itu tanya, ngadep-depan Pronated pull up Neutral pull up Underhand pull up Atau menggunakan lat pull down juga boleh Terus ada horizontal press Jadi kita dorong Tadi kan dorongnya ke atas vertikal Sekarang dorongnya ke depan Jadi ada apa? Machine chest press Flat dumbbell press Flat bench press Pokoknya semua gerakan mendorong ke depan Terus lawannya lagi Horizontal pull Contoh gerakan ada balber row Cable row Pokoknya segala macam tarik yang horizontal Terus kita masuk ke kaki Compound leg Jadi banyak banget disini Ada goblet squat Front squat Back squat Back squat Tariknya ada high bar, low bar Pokoknya segala macam variasi squat Kalian boleh menggunakan yang satu kaki juga Seperti squid split squat Bulgarian split squat Launch Terus kategori kedua untuk hip hinge Jadi gerakan lag Tapi fokusnya yang disini pinggul Ada romanian deadlift Stiff leg deadlift Hip thrust Good kickback Sekarang langkah kedua Terapkan dua aturan Untuk main lift yang udah kalian pilih Jadi yang dari semua kategori yang kita sebut tadi itu Kalian pilih satu gerakan untuk masing-masing kategori Setelah kalian udah pilih Sekarang saatnya untuk menerapkan dua hal berikutnya Pertama adalah fokus diperbaiki form Di setiap sesi latihan kalian Fokus kalian cuma perbaiki form Dari gerakan yang kalian udah pilih Setelah form kalian udah benar Sekarang masuk ke aspek dua Yaitu menerapkan progressive overload Jadi jangan terapin progressive overload Sebelum form dan teknik kalian benar Kalau masih belum tau progressive overload Gue udah bahas di postingan instagram gue Dan udah ada video khususnya juga Kalian boleh lihat penjelasan lengkapnya disana Oke pertanyaan umum Mungkin adalah Latihan isolation mana bro? Jadi seperti gerakan bicep curl Tricep extension Cable crunch Gue udah pernah bahas di video Tiga otot yang wajib dilatih Fokus pemula adalah Gedein dulu otot besar Dan bagusin dulu fondasi strength Otot besar dan strength adalah fondasi kalian Kalau secara overall Masa otot kalian masih rendah banget Nggak peduli berapa banyak cable fly Berapa banyak bicep curl yang kalian lakuin Kalian nggak akan melihat perkembangan signifikan Di otot-otot tersebut Bayangin Kalian sekarang belum bisa pulak Tapi kalian nggak habisin banyak banget Waktu kalian melakukan bicep ke Melakukan cable fly Terus setahun kemudian Kalian masih belum bisa pulak Gue bakal jaminin orang-orang seperti ini Tidak akan melihat perubahan signifikan di tubuhnya Karena dia nggak fokus sama strength Nggak fokus membentuk Tepuk besar turut di dahulu Jadi kalau misalnya kalian pemula Jauh lebih bijak untuk simpan tenaga kalian Untuk diprogress di main lift Isolation baru dilakukan Kalau kalian punya waktu berlebih Atau punya tenaga berlebih Setelah main lift kalian udah bikin progres Punya tenaga berlebih Ya silahkan lakin isolation Kalau kalian selalu habisin tenaga kalian di isolation Otomatis penerapan progressive overload Pada main lift kalian pasti bakal terganggu Latihan isolation boleh digunakan oleh intermediate Untuk memberikan volume latihan tambahan bagi mereka Atau bisa juga untuk digunakan sebagai bagian otot Yang agak tertinggal Misalnya untuk intermediate yang udah bisa pulak 10 kali Base press berat badan sendiri 10 kali Dan kurang lebih strength standard Seperti itu Mungkin saat udah masuk fase tersebut Setiap orang punya progres otot yang berbeda Mungkin ada otot dadanya lebih berkembang Lebih lambat daripada punggungnya Nah dari saat kasus seperti ini Dia bisa latihan otot dada lebih banyak Asolation bisa digunakan untuk menambahkan volume latihan pada otot dadanya Aspek kedua dari nutrisi Oke gue sekarang mau jelasin tentang nutrisi Dan kita semua tau protein adalah komponen terpenting Dari pembentukan masa otot Tapi jangan salah kita juga perlu namanya karbohidrat Untuk sembuh sumber energi Dan lemak juga untuk produksi hormon Dan micronutrian berupa Vitamin dan mineral juga gak kawalah pentingnya Untuk kesehatan secara overall Pertama, kebutuhan protein dalam tubuh kita adalah Kurang lebih 2 gram per kilogram berat tubuh Contoh, misalnya berat badan kalian 60 kilogram Berarti dalam sehari kalian perlu 2x60 Sama dengan 120 gram per hari Untuk orang yang body fat persennya agak tinggi Kalian cukup ambil fat free mass kalian Dikali 2 gram Contoh, berat kalian 100 kilogram Body fat kalian 40% Berarti fat free mass kalian adalah 60% Kalian ambil 60% x 100 Sama dengan 0,6 x 100 Kalian dapat 60 60 nya kalian baru kali dengan 2 gram Kalian dapat 120 gram tiap hari Untuk kebutuhan protein kalian Harus makan seberapa banyak Itu semua tergantung dengan tujuan kalian Kalau mau naikin berat badan Kalian harus kalori surplus Kalori surplus adalah kalori yang masuk ke tubuh kalian Di atas kalori yang kalian bakar Jadi kalau misalnya kalian berada di kalori surplus yang benar Berat badan kalian bakal naik Kalau nggak naik, berarti kalian nggak surplus Kalian salah ngitung Kalori maintenance adalah kalori yang masuk Sama dengan kalori yang kalian bakar Jadi kalau misalnya dilakukan dengan benar Berat badan kalian bakal stabil Kalau ada naik atau turun Ada kemungkinan kalian salah hitung Atau kalian pemula Jadi fase pertumbuhan otot kalian masih cepat Jadi bisa aja kalian tidak menambah Masa lemak ya Tapi maka untuk kalian bertambah Sedangkan kalori deficit adalah kalori masuk lebih kecil Daripada kalori keluar Kalau dilakukan nggak benar Daripada kalian akan turun Perlu diingat Kalori surplus dan deficit tidak boleh berlebih Panduan umumnya adalah 10% dari kalori maintenance Kalau misalnya kalori maintenance kalian 2000 Berarti kalau misalnya deficit kurang lebih di 1800 Karena 10% dari 2000 kan 200 Kalau mau surplus Berarti kurang lebih tambah 200 jadi 2200 Nah pertanyaan umum Karbohidrat dan lemak gimana? Gue udah pernah bahas di video khususnya Stop Hitung Makro Boleh di cek video tersebut untuk menjelaskan lebih detail Tapi intinya adalah begini Banyak sekali pemula Cuma ngitung protein sama kalori aja berantakan Ngomongnya udah kalori surplus Tapi kenapa badannya masih nggak Gerung tubuh Atau ngomongnya udah kalori deficit Kenapa masih nggak kurus-kurus Ya karena ngitung kalorinya aja nggak benar Ya jadi itu kenapa gue nggak menganjurkan Banyak pemula untuk langsung hitung 4 variable Kalori, protein, lemak, karbo Gue bakal cuma menyarankan Belajar dulu ngitung kalori sama protein yang benar Kalau udah bisa benar ngitung ini 2 Baru kalian ngitung karbo dan lemak Memang kalau misalnya mau dibilang Maksimal atau nggak Cuma ngitung kalori sama protein Ya pasti nggak semaksimal saat kalian ngitung 4-4nya Tapi balik lagi Kalian kalau ngitung 2 aja nggak benar Nggak usah ngitung 4 Pasti makin ancur Oke terakhir dari recovery Istirahat yang maksimal setiap hari Tidur yang cukup Nggak harus sampai 8 jam Karena tiap orang punya jurasi sleep cycle yang berbeda Ada beberapa orang 6 jam udah bangun secara alami Karena beberapa orang 9-10 jam baru bangun secara alami Yang pentingnya adalah Selama tidur kalian itu Kalian tidur dengan gelap Jadi nggak terganggu oleh suara-suara tetangga atau segala macem Atau tidak terganggu oleh sinar matahari yang terlalu terang Pastikan tidur kalian berkelanjutan dari awal sampai akhir Nggak perlu peduli kalian tidur berapa lama Selama kalian bangun secara alami Oke itu adalah 3 hal yang perlu kalian perhatikan saat kalian latihan di gym Semoga video kalian ini membantu Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan yang lebih lanjut Yang tidak terjawab di video Kalian boleh tanya di komen box di bawah Atau kalian punya masukan untuk video-video kita yang kedepannya Boleh juga masuknya di komen box di bawah Ingat di like dan subscribe Selanjutnya penantaran baru Thanks for watching See you next time See you next time